Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Namanya manusia sebagai makhluk hidup sosial Pasti butuh berdampingan dan membutuhkan bantuan orang lain Tapi gak terus-terusan ya kita jadinya ngandelin orang terus Ya awal-awalnya orang bantu sih masih oke Tapi kalau mau bantu terus-terusan orang jadi males juga kan Dan hari ini kita akan membahas tema Hidup jangan ngandelin orang lain Wah Bagus banget temanya ya Aduh ini banyak nih ya Pokoknya kita hari ini insya Allah banyak mengambil pelajaran Iya kalau anak ngandelin orang tua terus gimana tuh ya Bener-bener Tapi sebelum kita mendengar tausia dari guru-guru kita Kita lihat dulu ya tayangan berikut ini silahkan Yuswa Sabaraha Yuswa Sabaraha Ayah seratus 100 tahun Masya Allah Umur si bapak itu udah hampir 100 tahun Tapi masih mau nyari nafkah sendiri Ini pelajaran banget buat kita semua yang masih muda Malu kalau semua masih ngandelin bantuan orang terus Dan kita doakan semoga bapak tadi, bapak Lili sehat selalu Amin 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 Nah gimana nih Ustaz Mulana Aduh aku jauh itu terharu banget ya Salut sama beliau itu Luar biasa ya Allah Ya Allah Ustaz 100 tahun tapi masih kuat cari nafkah ya kan Masa yang 17 gak beranggak semangat Oke Ustaz Mulana gimana nih Benarkah Rasulullah begitu muji orang-orang yang hidup berjuang keras tanpa harus meminta Bahkan Mengandalkan orang lain walaupun dia telah berusia senja Itu mohon penjelasannya Ustaz Makasih banyak Rian Masya Allah Tengku Rian PR PR UBL Siap PL UBL Ustaz Syam Ustaz Syam TB TB Tetana Baraka Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jamaat Iyee Oh Jamaat Iyee Alhamdulillah 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 Rabbul Alamin Allah Masya Allah Alhamdulillah Walai Alhamdulillah Rasulullah Sallallahu Sallam Memuji seorang yang berjuang Tanpa meminta bantuan Bahkan mengandalkan orang lain Walaupun usianya sudah senja Menarik tadi Tayangan yang disampaikan tadi Luar biasa Jadi terharu kita Orang biasanya Kalau seperti ini penjualnya Penjual sapu ini Orang tidak butuh sapunya Tapi Kasian aja Masya Allah Tabarakallah Senang rasanya Makasih banyak Riannya tadi Langsung Kok kenal namanya tadi ya Namanya siapa tadi Ada ditulis Ustaz Lili Ustaz Lili gak tuh Bagus ya Sangat perhatian sekali Ingat Kemuliaan tangan Yang bekerja Dengan tidak Menghinakan Dan meminta-minta Rasulullah Sallallahu Sallam Tidak pernah mencium Tangan pembesar Tangan seorang raja Orang kaya Tidak pernah mencium Maka Nabi Luar biasa Memegang tangan Orang yang tua tadi Masya Allah Tabarakallah Orang tua Kemudian Yang tangannya kasar Kenapa ini Ini tangan Karena beliau Bekerja dengan Memecah batu Memecah batu Lalu Nabi mencium Tangan itu Dialah orang Yang orang tua Yang kerjanya Memecah batu Untuk apa Mencari nafaka Karena kenapa Tidak mau tangannya Diangkat untuk Meminta-minta Jadi Haruslah kita Menjadi mahluk Seluruh tubuh kita Ditumbuhi bulu Kecuali dua Telapak tangan Dan telapak kaki Maksudnya Supaya kita bisa bergerak Mencari Nafka Semua sudah diatur Rezekinya Tinggal kita Mencari Karunia Allah Cari karunia Allah Ayo cari Yakin ada Rezeki kita Ada rezeki yang datang Ada rezeki yang Diusahakan Ada yang rezeki Karena dimampatkan Mensyukuri Dan ada rezeki yang datang Karena ketakwaan Dan akhirnya Ada rezeki yang datang Karena Apa Yakin Tawakkal kepada Allah Nah dalam al ini Cari karunia Allah Dimanapun berada Insya Allah Kita akan dapat Mohon maaf Tidak mungkin nasi itu Loncat satu-satu ke mulut Tung-tung-tung Tidak harus berusaha Kalau nungguin Buah jatuh dari pohonnya Maka tunggu sisa kalong Tapi kita harus manjat Atau lempar batu Atau Tusuk-tusuk Pake Dulu Rian gak pernah Gak pernah nakal ya Waktu kecil Pernah manjat gak di pohon Pohon jambu Pohon mangga sih Pernah Karena di rumah banyak pohon mangga Oh iya Punya ayah saya Saya manjatin Gak seru juga itu Memangannya sendiri Yang seru mangga orang Memperbaiki nasib Bukan putus asa Ayo Cari karunia Allah Jangan pernah putus asa Itu suara apa? Suara kambing Maaf Itu suara saya Cari karunia Allah Mencari Ayo cari 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 Karena kita akan menjadi mulia Dengan menghasilkan Diberi Atau mencari Yang mana bagus Mencari Itu lebih mulia Berarti intinya kita tetap berusaha Karena lebih mulia mencari Jadi ini buat teman-teman di rumah Tetap semangat mencari rejeki Apalagi yang sudah berkeluarga Insya Allah Lagi curhat Karena Isis lagi hamil Enggak Karena saya seneng Begitu tahu istri sering doakan saya Kerja Jadi rejeki pun jadi lancar Jadi tadi pagi kesini Didoain Selalu Selalu Makasih dan sama Isis Bahkan kalau lagi sholat Karena aku balik badan Kamu doa apa sayang? Aku aminkan apa yang kamu doakan Ya Allah Ya Allah kabulkanlah Doa suami saya Masya Allah Padahal suaminya lagi doa lain ya Enggak dong Ustaz Oke